Intro Drama Legend of Ender yang diperankan oleh Dirabah Dimura dan Gong Jun hingga kini belum mendapatkan jadwal penayangannya. Drama ini menceritakan kisah tentang pembalasan dendam yang akan dilakukan oleh Ren Anle yang diperankan oleh Dirabah. Melangsir dari My Dramalis, Dizi Jiwan telah berusaha untuk membalaskan dendamnya akan kematian keluarganya. Keluarganya itu telah melakukan pengkhianatan pada 10 tahun yang lalu. Tuduhan yang dituduhkan ke keluarga Dizi Jiwan membuat keluarganya dipenggal sesuai dengan dekret kaisar. Namun, meninggalnya keluarga Dizi Jiwan menyisakan dirinya seorang diri yang saat itu berhasil untuk kabur. Sejak saat itu dirinya menggantikan namanya menjadi Ren Anle yang akan melaksanakan pembalasan dendamnya. Saat rencana pembalasan dendam berjalan, Ren Anle justru dibuat jatuh cinta kepada putra mahkota Han Jie yang diperankan oleh Gong Jun. Akan tetapi Ren Anle memutuskan untuk mengkesampingkan perasaannya demi berjalannya balas dendam yang diinginkan. Han Jie yang mengetahui jika dirinya jatuh cinta kepada Ren Anle dan mengetahui permusuhan antara kedua keluarga ini membuat keputusan. Han Jie bersumpah untuk menyesaikan perbedaan yang terjadi kepada mereka. Setelah Gong Jun menjadi lawan main di Rabah Dil Murad, dirinya kembali menggandeng rekan wanita yang tidak kalah cantik. Internal Love ini merupakan bagian ketiga dari trilogi Internal Love sebelumnya. Terlebih lagi, Internal Love merekam jejak kesuksesan yang sangat baik sebelumnya. Drama ini turut mengangkat karir Yang Mi dan dirabah Dil Murad yang saat itu membintangi Internal Love terlebih dahulu. Seperti diketahui, nama Gong Jun saat ini sedang ramai diperbincangkan di berbagai media. Melansi dari Jackteamnews.com Gong Jun baru-baru ini dikabarkan akan kembali membintangi drama terbaru. Drama China yang berjudul Internal Love ini akan turut dibintangi oleh artis cantik Klihin. Semua ini tak lain karena kesuksesan yang berhasil diraih oleh Gong Jun saat membintangi beberapa drama China sebelumnya. Kesuksesan Gong Jun ini membuatnya dapat bersanding dengan para aktris ternama di China seperti Dirabah Dil Murad hingga Yang Mi. Namun pada awal tahun, Gong Jun mendapatkan tuduhan tak mengenakan dari mantan lawan mainnya. Ia dituduh Jang Ji Han telah melakukan promosi yang tidak adil saat World of Honor tayang. Jang Ji Han menyatakan jika tim Gong Jun dengan sengaja memanfaatkan semangat para penggemar CP. Sejak saat itu, Jang Ji Han dan Gong Jun sudah tidak melakukan kontak lagi. Dirabah Dil Murad menjadi salah satu artis China yang paling populer dan selalu menarik perhatian publik. Tidak hanya soal dramanya yang selalu laris manis, namun Dirabah Dil Murad juga punya paras ayu yang sangat memikat. Hal ini membuat publik penasaran dengan visual dari keluarga Dirabah Dil Murad lainnya. Dengan kekuatan sosial media, banyak netizen yang menemukan beberapa foto visual berlian keluarga Dirabah Dil Murad. Tak heran baru-baru ini visual keluarga Dirabah menjadi viral di media sosial. Melansir dari Sohu, mulai dari ayah, ibu, hingga adik Dirabah menjadi bahan perbincangan karena visual mereka yang sangat memikat. Tidak heran jika Dirabah juga memiliki paras ayu dan sukses membius penggemar sampai manca negara. Setelah visual ayah, ibu, dan adik Dirabah viral dan menjadi pembicaraan, rupanya artis cantik ini tengah cuti. Dirabah Dil Murad diketahui sedang berlibur dari kegiatan keartisannya. Rupanya ia memilih pergi ke kebun stroberi. Lewat ugahan studionya, Dirabah Dil Murad memamerkan dirinya yang tengah memanen stroberi layaknya petani. Momen liburan kecil Dirabah Dil Murad ini kelihatan seru, apalagi ia berhasil mendapatkan stroberi yang segar. Bintang You Are My Glory ini tampak berpose ala petani yang memanen buah. Namun Dirabah Dil Murad masih terlihat modis dan bergaya. Dirabah Dil Murad tampak memakai masker dan topi, kala berpose ceria. Tampilan Dirabah yang tetap modis meski tengah menikmati momen di kebun, membuat banyak netizen berkomentar. Perihal liburan Dirabah Dil Murad kali ini, banyak yang memuji kecantikan Dirabah yang selalu terpancar di manapun ia berada. Kepopuleran Dirabah Dil Murad dalam dunia hiburan China pastinya sudah tidak terelakkan lagi. Artis cantik yang juga disapa Dirabah itu termasuk dalam bintang lalu lintas di negaranya. Beberapa bintang lalu lintas lainnya juga termasuk Yang Yang, Xiozan dan masih banyak lainnya. Sebagai informasi, bintang lalu lintas mengacu pada selebriti yang mendapatkan perhatian besar kemanapun mereka pergi. Yang mendominasi berita utama hiburan dan daftar pencarian populer media sosial hanya dengan hal kecil. Dan Dirabah Dil Murad adalah sosok artis yang menjadi satu di antaranya. Bahkan Dirabah diketahui menjadi satu-satunya artis China yang masuk nominasi ajang bergensi di India. Seperti terlihat dalam unggahan L slash Reba dalam kapsen yang diunggah, terlihat jika Dirabah Dil Murad menjadi artis China satu-satunya di ajang penghargaan luar negeri. Ajang penghargaan yang bernama International Icon Award Session ke-8 dengan kategori International Icon Best Actor of the World, Female. Ajang penghargaan bergensi ini diketahui diselenggarakan di India. Bahkan Tinson Video juga telah membuat pengumuman jika Dirabah masuk dalam nominasi ini. Dirabah memang pantas masuk dalam nominasi bergensi di India mengingat sang aktris tetap tampil cantik meski tanpa make-up. Melansi dari sebuah penampilan Dirabah saat tampil tanpa make-up ini terungkap saat dirinya berada di Yunani. Pada saat itu, Dirabah akan berpartisipasi dalam sebuah verity show yang berlokasi di sebuah pulau kecil di Yunani. Dirabah terlihat berfoto bersama dua pria dan satu wanita dengan menampilkan senyum manisnya. Dirabah di Murad tampil dengan sangat sederhananya dengan kaos oversize berwarna biru muda. Tidak lupa Dirabah menggerai rambut panjangnya dengan menampilkan senyum manisnya. Namun penggemar menyadari jika Dirabah tampil tanpa mengenakan riasan di wajah cantiknya. Penampilan Dirabah tanpa riasan ini semakin terlihat saat dirinya berfoto bersama rekan perempuannya. Dirabah yang terlihat duduk di sebelahnya tampil sangat cantik dan polos. Walaupun Dirabah tidak tampil dengan mengenakan riasan sedikitpun di wajahnya, saat itu akan tetapi fitur kecantikan yang dimiliknya justru semakin menawan di mata penggemar. Terima kasih telah menonton!